Soal nomor 2 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 Kemudian gambar di samping Jika diketahui misalkan R1 16V R2 8V R1 12V R2 6V R2 6V Berapa nilai kuat arus yang melewati R2 Nah Untuk mencari Arus yang melewati R2 Kita biasanya Untuk ini soal Loop Masuk loop Disini kita tekan dulu loopnya Loop pertama Seperti ini Loop berduanya seperti ini Ini loop Loop 1 Ini loop 2 Oke ya Nah maka nanti kita selesaikan Untuk setiap loop Seperti berikut Ini loop 1 Loop 2 Nah pada loop 1 Disini loop 1 Yang mengalir Harus Misalkan Saya kasih nama Sebagai I1 I1 Ini loop 2 Sampai sini Juga masih I1 Nanti akan masuk kesana Untuk loop 2 Berarti disini I2 Ini loop 2 I2 Nah nanti I1 I2 ini ketemu Masuk Masuk kesini Masuk kesini Menjadi Saya sebut sebagai E3 I3 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 itu gabungan dari I1 I3 itu gabungan dari I1 dan I2 Kita lihat dulu dari loop 1 Ini loop 1 Ya Ini loop 1 Sama Sigma E Plus Sigma I Kali R Itu sama dengan 0 Dan sigma E nya Kita lihat E1 Kita Dari sini mulainya E1 Ya Karena ketemu tutup-tutup positif dulu Maka ini positif E1 Nanti Muter Ketemu E2 Juga positif Plus E2 Kemudian Karena Sumber tegangannya cuma 2 Kemudian Kita Menghitung I kali R nya I1 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 Dikali R1 Nah Nah Disini 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 Tadi R1 Ya Ini masuk kesini Nah Disini yang ketemu R2 ini adalah I3 ya Ini plus 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 I3 Kali R R2 Sama dengan 0 Sekarang Saya tambah semua angkanya E1 nya 16 Ditambah E2 nya adalah 8 Ditambah I R1 nya adalah 12 I1 Plus I1 I3 I3 Kali R2 nya adalah 6 Nol Ditambah I1 I3 I3 Kali R2 nya adalah 6 Ditambah sama I3 Kali R6 Sama dengan 0 Nah Sampai sini I3 ini Bisa kita Tuliskan tetap I3 Atau bisa kita uraikan menjadi I1 plus I2 Nah biar lebih mudah I3 saya uraikan langsung menjadi I1 plus I2 Maka ini Tetap 24 I1 Kali 12 12 Ditambah Nah ini I3 nya ini I3 Adalah Hasil Dari I1 Plus I2 Kali 6 Sama dengan 0 Nah maka ini 24 tetap 24 Plus 12 12 I1 Ditambah sama 6 I1 Ya Ini Dari 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 diatas I1 Di Dari 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 meneterhanakan masing-masing kita bagi 6 ya kita bagi 6 menjadi 4 plus menjadi 3i1 plus di 2 sama dengan 0 atau kita buka jadi begini 3i1 plus i2 sama dengan min 4 dan ini sebagai persamaan ke satu ya ini untuk loop 1 nah berikutnya kita masuk ke yang loop 2 loop 2 sebagai berikutnya loop 2 ini loop 2 loop 2 sama nih saya gambar lagi tadi tadi sini i1 i2 ini i3 nah di loop 2 jalur yang bawah ya misalkan saya mulai dari i3 dari i3 sini saya mulai i3 ini ketemu pertama ini kutub positif ya kutub positif maka ini ini positif e3 e3 ditambah hai 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 hari ini bantunya E3 plus E2 plus E2 kali R3 kemudian plus E3 kali R2 nah E3 10 10 E2 8 8 ditambah I1 E2 kali R3 6 ditambah I3 kali R2 juga 6 sama dengan 0 nah kita tambahkan 10 tambah 8 18 ditambah 6 I2 dan ini sama I3 bisa kita uraikan I3 menjadi I1 plus I2 menambah 6 I2 jadi jadi menjadi 12 I2 12 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 0 nah kita masing-masing kita bagi dengan 6 3 3 plus 2 I2 plus I1 sama dengan 0 atau kita sedangkan I1 plus I1 plus I2 I2 I1 plus I2 I1 plus I2 I2 I1 akan sama dengan min 3 nah ini dapat persamaan kedua nah selanjutnya dari persamaan persamaan 1 yang ini tadi persamaan 1 dengan persamaan yang 2 ini akan kita gabungkan selanjutnya akan kita gabungkan antara persamaan 1 persamaan 2 persamaan 1 adalah 3 I1 sama dengan min 4 persamaan persamaan I2 adalah I1 plus 2 I2 sama dengan min 4 terus di sini 3 I1 plus I2 I2 sama dengan min 4 kemudian persamaan I1 plus I2 sama dengan min 3 nah ini biar kita pakai eliminasi maka biar sama kita bisa menyambahkan yang I2 yang atas dengan mengalirkan dengan 2 ya sehingga hasilnya kalau kita bantuan ini 6 I1 plus 2 I2 sama dengan min 8 4 tetap I1 plus 2 I2 sama dengan min 3 nah kita kurangkan 6 I1 kalau I1 menjadi 5 I1 2 I2 sehingga min 2 I2 0 min 8 kurangkan min 3 adalah min 5 sehingga min 5 sehingga min 5 I1 akan sama dengan min 5 per 5 sehingga min 1 jadi I1 terdapat min 1 4 nah disini ternyata hasilnya minus kalau minus loop terbaru berikutnya kita bisa mencari I2 karena untuk mencari nanti arus yang lewat I2 berarti kan itu I3 kita ambil salah satu persamaan misalkan persamaan yang 2 tadi di 1 plus 2 i2 sama i2 sama dengan min 3 nah tadi i1 ini dapat min 1 1 tambah 2 i2 sama dengan 6 sehingga ini 2 i2 itu sama dengan yang juga plus 1 atau i2 akan sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 sama ya i2 juga dapat min 1 sehingga i1 dan i2 itu sebenarnya adalah masing-masing 1 nah kita bisa nyari i3 i3 itu kan i1 plus i2 i2 berarti ini min 1 plus min 1 min 2 ya hasilnya min 2 ampere ya itu i yang lewat R2 jadi i yang melewati R2 adalah 2 ampere nah loop kita ini kebalik loop yang kita buat ini kebalik sehingga kita bisa memperbaiki arah loopnya bahwa loop yang yang benar adalah arah sebaliknya ini yang sini gini nah gitu ya ini arup loop yang benar seperti ini tadi penentuan arah loop kita kebalik sehingga kita dapat arusnya negatif jadi dapat i yang lewati R2 ini adalah h nya sebesar 2 ampere begitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih